Selamat datang di channel Mordokrus Canggih, ada Nih, GeForce AirTag 3050, kebetulan nih kita Dapet sampelnya dari Gigabyte, seri Eagle Harga ini punya harga kisaran Berapa ya? 7,1 jutaan Dan performanya bisa Lebih nendang dibanding seri GTX 1650, kalau Overall sih, saya Baca dari beberapa media Kinerjanya bisa sama Dengan AirTag 2060, bukan seri Super ya, tapi nanti kita bakal Bahas lagi, lebih dalam, cuma benefit VGA ini, konsumsi daya bakal Lebih oke, lebih irit, dan Performanya juga, bakal lebih Di balik Jadi ke panggilnya kira, ah, baiklah Baiklah, penasaran Dengan isinya kayak gimana Kita buka dulu, sebentar Kita buka dulu Nih, penampakannya Nih, penampakannya Nah, gak ada isi ya Gak ada isi lagi Kosong, cuma ini Eh, itu yang mana Buku manual Buku manual Udah, itu aja Gak ada bonus Gak ada Jangkrik Gak ada Duit Oke, atuh, minimal Nih, penampakannya Jadi, seri Eagle OC ini Punya dual fan Terus, si powernya Butuh 8 pin Kali 1 Bakal lebih besar sih PSU minimum Berapa ya? 450 Watt juga bisa Kayaknya Nanti cek Lebih detail ya Terus Display Display-nya buat port display Ada HDMI sama display port Display port-nya ada 1 Eh, 2 2, HDMI-nya HDI-nya 2 Terus, VGA ini Gak terlalu panjang Gak terlalu panjang lah Bisa buat ukuran PC mini PC mini bisa mah Bisa Ngomong gak tuh Gak namang Nah, gitu Terus, tebalnya itu Kalau gak salah 2 slot Lebihnya mah Ya, bener tuh Terus, estetika juga Lumayan Cuma kalau Quality Quality bahan sih Biasalah Biasa Gak terlalu ini Tapi kalau seri Eagle OC sih Memang seri entry level-nya Gigabyte Kalau Aorus Kalau Aorus kan Nomor 1 Eh, kelas Klas premium Kalau ini kan seri Seri low-end-nya gitu Bang Oh, baterai BH-nya Ngomong adegra Penasaran dengan performanya Gimana? Pendengin dulu Video ini Oke Alright Oke GeForce AirTag 3050 Eagle OC Dari Gigabyte ini Overall cukup menarik Buat diungkap Sistem pendingin Pakai dual cooling windforce Andalan produsen Ukuran fan 90mm Estetikanya cukup berasa Meskipun kalau Bahan materi Seperti backplate Sih mungkin biasa Panjang VGA itu sendiri Sekitar 21,3 cm Dan lebar Sekitar 12 cm Butuh 2 slot Di casing Dan rekomendasi PSU Minimum 450W Lewat 1x8 pin Kalau port display Ada 4 Display port 1.4A Ada 2 HDMI 2.1 Juga Ada 2 Nah Harga Buat seri AirTag 3050 Eagle OC 8G ini Di kisaran 7,1 jutaan Cukup ramah Malah jadi Salah satu Yang termurah Juga Di pasaran Padahal Performa Bisa Sebanding Sama GPU Midrange Sekelas AirTag 2060 Atau RX 5600 XT Malah Lebih baik Dibanding GTX 1660 Ti By the way Buat spek PGA itu sendiri Punya VRAM 8GB GDDR6 Memory Bass 128bit Dan Memory Bandwidth 224 Giga Per second Jumlah Hoodecor Sebesar 2.560 Jika Dibandingin AirTag 2060 Jumlah Hoodecorce Jauh Lebih Besar Jadi Potensi Performa Diharapin Bisa Lebih Positif TDP Vega 130 Watt Dengan Memory Boost Clock 1750 MHz Plus Memory Speed Efektif 14 Gbps Fitur Istimewa Yang Dibawa AirTag 3050 Ini Siap Dukung Ray Tracing Generasi Kedua Dengan Arsitektur Ampere Ada Beberapa Fitur Lain Yang Cukup Ngejanjiin Seperti Nvidia DLSS Nvidia Reflect Maupun Broadcast Nah Ray Tracing Dan DLSS Bakal Lebih Berasa Malah Bisa Jadi Kombo Ampuh Buat Gamer Yang Pengen Kualitas Visual Lebih Baik Tanpa Harus Khawatir Frame rate Drop Signifikan Jadi Gamer Yang Pengen Maksimalin FPS Bisa Pake Fitur Ini Tanpa Banyak Kendala Cuma Butuh Game Yang Ngedukung Aja Sih Gimana Dengan Performa Kebetulan Kami Pernah Nyoba Beberapa VGA Yang Mungkin Bisa Cukup Menarik Buat Dibandingin Sama GeForce AirTag 3050 Eagle OC Pertama Di Game Shadow Of The Tomb Raider FS Rata Di Resolusi 1080p High Ghost Setting Dapat 94 Ini Masih Bisa Bersaing Sama AirTag 2060 Maupun RX 5600 XT Yang Dulu Sempet Kami Coba Kalau Sama RX 6600 Atau GeForce AirTag 3060 Mungkin Masih Jauh Cuma Kinerja Gaming Di Resolusi Ini Beneran Nendang Banget Game Terbaru Sekelas Far Cry 6 Juga Bisa Dilibas Dengan Mudah Efes Rata Rata Nyampe 68 Di Resolusi 1080p Ultra Setting Sedikit Tertinggal Sih Dibanding AirTag 2060 Lama Cuma Sebenernya Masih Baik Ketika Melihat Harga Yang Ditawarin Game Game Menuntut Lain Sekelas Red Dead Redemption 2 Juga Masih Bisa Dapat EPS Nyaman Dengan Rata Rata Sebesar 47 Di Resolusi 1080p Ultra Setting Nyatanya Kinerja Hampir Seimbang Dengan GeForce AirTag 2060 Atau RX 5600 XT Dengan Selisih 2 EPS Di Dart 5 Ultra Setting 1080p EPS Rata Rata Dapat 57 Skor Yang Masih Cukup Baik Malah Sedikit Lebih Baik Dibanding RX 5600 XT Atau AirTag 2060 Bahkan Peningkatannya Cukup Tinggi Dibanding GTX 1650 Lama Horizon Zero Dawn Complete Edition Juga Ngasih EPS Rata Rata Di 65 Meskipun VGA Tim Merah Dirasa Lebih Diunggulin Buat Game Ini Apa Yang Unik Game Ini Nawarin Fitur DLSS Juga Jadi Ketika Dirasa Masih Kurang EPS Kalian Bisa Ngeaktifin Fitur Tersebut Buat Boosting Performa Kami Coba Aktifin DLSS Balance EPS Naik Nyangpe 91 Dan Itu Pastinya Lebih Nyaman Tanpa Harus Khawatir Kualitas Visual Berkurang Kemudian Ada Cyberpunk 2077 EPS Rata-rata Dapat 44 Di Resolusi 1080p Ultra Setting Masih Cukup Nyaman Namun Jika Pengen Boosting Performa Lebih Baik DLSS Tentu Jadi Jawaban Pastinya Gimana Dengan Performa Raytracing Sama NVIDIA DLSS Sekali Lagi Fitur Ini Bisa Jadi Kombo Ampuh Buat Ngasilin Visual Gambar Lebih Nyaman Intinya Ketika Khawatir Saat Raytracing Aktif Frame Rate Drop DLSS Bakal Jadi Solusi Buat Boosting Frame Rate Dibanding Saat Nggak Aktif Contoh Di Game Cyberpunk 2077 EPS Rata-rata Saat Raytracing Aktif Drop Signifikan Banget Nyampe 25 Itu Pasti Nggak Nyaman Nah DLSS Jadi Jawaban Sempurna Buat Ngatasinya Kami Coba Aktifin DLSS Balance Dan Raytracing Barengan Aktif Frame Rate Dapat 45 Jadi Itu Pasti Lebih Smooth Kalau Di LSS Aja Yang Aktif EPS Jauh Lebih Tinggi Nyampe 60 Kalian Bisa Atur Kualitas DLSS Sesuai Dengan Keinginan Jika Pengen Dapat Hasil Terbaik Kami Sendiri Lebih Suka Opsi Balance Dimana Kualitas Visualnya Masih Tetap Utuh Tapi Ini Cuma Preferency Pribadi Aja Sih Buat Urusan Suhu AirTag 3050 Eagle OC Overall Bukan The Best Malah Cukup Tinggi Juga Saat Main Beberapa Game Yang Intensif Rata 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 Suhu Dapat 85 Derajat Celcius Walaupun Masih Dalam Itungan Aman Taran Aja Kalau Pengen Dapat Suhu Lebih Baik Sebaiknya Pake Casing Yang Punya Airflow Lebih Terbuka Dimana Kami Sendiri Pake Case Yang Cukup Tertutup Walaupun Gak Turun Signifikan Cuma Setidaknya Suhu Bakal Gak Terlalu Tinggi Kalau Konsumsi Daya GeForce AirTag 3050 Jadi Salah Satu GPU Yang Positif Buat Urusan Ini Betapa Tidak Konsumsi Daya Rata Rata Saat Main Game Cuma Sebesar 125 Watt Padahal Performanya Cukup Tinggi Malah Masih Bisa Bersaing Dengan GPU Mid Range Sekelas AirTag 2060 Atau RX 5600 XT Yang Masih Punya Harga Mahal So Does It Worth It Nah Gimana Menurut Kalian Sejauh Ini Gigabyte GeForce AirTag 3050 Eagle OC Overall Tentu Masuk Rekomendasi Sebagai Salah Satu VGA Handal Di Harga Yang Lebih Masuk Akal Malah Kalian Dapat Kinerja Tangguh Dan Banyak Fitur Seru Entah Ray Tracing Di LSS Atau Teknologi Istimewa Lain Yang Dibawa NVIDIA Jadi Jika dirasa Harus Milih Antara AirTag 2060 RX 5600 XT Atau GTX 1660 Ti AirTag 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 3050 Bisa Jadi Pilihan Utamanya Kinerja Dengan AirTag 2060 Nggak Terlalu Jauh Di Sisi Lain Konsumsi Daya Lebih Hemat Kalau Cooling Mungkin Bukan Yang Terbaik Taran Mending Pakai Cooling Tambahan Seperti Kipas Case Lebih Lengkap Airflow Case Juga Perlu Dijaga Biar Bantu Suhu VGA Sama Komponen Lain Lebih Adem Jadi Itu Dia Ulasan Singkat Tentang Gigabyte GeForce AirTag 3050 Eagle OC Nggak Semua Diungkap Cuma Yang Pasti C Moga Bermanfaat Ciao Jangan Luka Like Dan Subscribe Nya